Intro Anak punai, anak merba Terbang turun buat sarang Anak sungai pun berubah Ini pula hati orang Nggak lupa dikenal Asalkapas jadi benang Dari benang dibuat baju Barang lepas jangan kenal Sudah jadi orang baru Nggak apa dirindu Kasih yang dulu Tinggal dalam mimpi Kasih yang baru Simpan di hati Kasih yang dulu Tinggal dalam mimpi Kasih yang baru Simpan di hati Oh Biden Mana Kak Biden Selat terdulu Lautan tenang Banyak labuh Prahu Aceh Jangan kesal Jangan kenal Biden Oh Biden Mana Kak Biden Disini Kak Apa kau buat Biden pasir Kak Kak Ada kereta datang Kak Sampai Eh, mana orang dalam rumah ini? Takkan semuanya pergi ke sawah. Pintu dan tingkap dibuka luas. Abang balik, Abang balik. Kak, Kak Lina, Abang balik Kak. Oh, Abang. Ina pikir siapa tadi? Apa? Kita baru, Bang. Ya, second hand. Mak mana? Mak kesawah tadi. Sudah lama pergi ke sawah? Sejak pagi tadi. Cantik dah kereta Abang, Bintin. Cantik. Kalau Bidin besar nanti, Bidin pun nak beli kereta macam Abang ini. Boleh bawa Mak dan Kakak jalan-jalan. Jangan jadi Mak Jin, Bidin. Sekolah dulu rajin-rajin. Belajar dulu. Baru berangat-angan, bercerita-cerita. Mari, tolong Abang. Angkatkan barang-barang itu. Den. Cepat, Den. Wah, banyaknya barang yang Abang buah. Mana Abang beli semua nih? Di bandar. Sudahlah, cepat. Angkatkan barang-barang ini. Baik, Bang. Baik, Bang. Baik, Bang. Baik, Bang. Bidin. Ya, Bang. Sudahlah. Pergi mandi. Pergi, Bang. Kalaulah ayah masih hidup. Tak mungkin dia membiarkan emak sendirian ke sawah. Kereta siapa ni? Jangan-jangan. Muel barangkali. Tapi, dia tak pernah beritahu aku yang dia nak beli kereta baru. Eh, kau, Muel. Mak dah balik. Ke mana saja kau selama ni, Muel? Tak balik-balik. Maafkan saya, Muel. Maafkan saya, Muel. Maafkan, Muel, Mak. Mak tak percaya. Takkanlah tak ada cuti langsung. Sampai sekarang baru kau balik. Bukan begitu, Mak. Sebenarnya, Muel baru setahun lebih ditukarkan ke temburung. Malas rasa Muel untuk berulang alih kemari. Lagipun, tempat Muel mengajar tu jauh di penelaman, Mak. Mak tak percaya. Takkan tak ada masa langsung? Yalah, Mak. Tapi, keadaan tu tak mengizinkan. Kerana, saya sering melibatkan diri dalam hari-hari pepercara kemerdikaan kita, Mak. Jadi, tahun ni kau terlibat jugalah di hari perayaan, hari kebangsaan tahun ni? Begitulah, Mak. Semenjak negara kita mencapai tarap kemerdikaannya, Muel tak pernah mis untuk menyumbangkan tenaga. Yalah, bukan angkat bakul, Mak. Menurut kau upayaan diri, Muel? Baguslah, Tumuel. Jangan kau panah ringan terhadap tugas yang diamanahkan pada kau. Kau lah salah satunya ayahmu warisi sifat-sifat ayahmu. Kalaulah ayahmu masih ada. Sudahlah, Mak. Usah dikenang pada orang yang telah pergi, Mak. Eh, berapa hari kau ambil cuti, Muel? Kan sekarang cuti sekolah, Mak. Jadi, Muel pun cutilah macam murid-murid Muel tu. Eh, dah petang, Muel. Kau ni nak mandi ke tidak? Yalah, Mak. Nak mandilah ni. Tapi, bila melihat air muka Mak yang berubah tu tadi, lain pula hati ni rasanya. Yalah, pergilah kau mandi dulu. Mak ni pun nak mandi juga. Gatal rasa badan Mak ni. Yalah, Mak. Lina? Tolong ambil kembasan Mak atal mari tu. Mak nak. Mak. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Ha? Oh, Cikgu Mowel Itu kan lebih baik Tak ada kedai serikat di kampung ini Faham, Cikgu? Eh, Cikgu, pekatkah? Kalau pekat, koreklah telinga itu dulu Eh, Cikgu, yang kau tak tahu apa-apa Buat apa turut campur? Ini urusan kami, pergilah Bukan Saya mendengar perbualan kamu Oh Oh, Cikgu nak cari pasal ya Kalau mahu Bila-bila masa siap, Cikgu? Kami sentiasa meluangkan masa untuk Cikgu Burin, berapa Kita pergi dari sini, jangan tunggu lama Nanti pisau aku ini yang terbang Mari Tidak 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 Ada yang aku nak rundingkan dengannya Tidak Eh, apa bakal ketua Gatal itu datang lagi tak? Ya bang Tapi, bukan untuk mengganggu Jah Habis Apa mereka buat? Sekedar menemui ayah Hmm Eh, apa Jah dengar perbualan mereka? Tidak bang Ayahmu bagaimana? Bagaimana, macam mana bang? Maksudku Ada dia menyebut-yebut nama aku? Tidak Tapi Ayah sering merah-marah pada Jah Hmm Apa yang Jah buat Semuanya tak kena Hmm Eh Aku tahu apa mereka buat Jah Hei Muel Apa kau buat di sini ya? Rupa-rupanya Kau pulang ni Nak ganggu anak darah aku ya Mantang-mantanglah anak kemenakan aku Kau pikir Kau boleh buat suka hati kau? Apa? Kau nak jerat si Jijah ini Dengan pergolong bebas yang kau pelajari Ya benar itu? Hah? Bagus juga si Harun memberitahu aku Kalau tidak Mungkin perkara ini berlarutan Eh Apa maksud Pak Tua ni? Saya tak paham Pak Tua Ya ayah Apa yang ayah cakapkan ni? Sedarlah ayah Kau diam Jijah Ayah tahu ayah tidak bermimpi Hei Jangan cuba nak mengajar aku pula Hei Muel Jangan kau cuba-cuba mengganggu anak darah aku lagi ya Lebih baik kau pulang sekarang sebelum darah aku naik ke atas kepala aku ini Balik kau! Ayah Balik! Astagafirullah Baiklah Pak Tua Tapi jika Pak Tua cuma mendengar dari seseorang yang ingin memburuk-burukkan nama saya Itu adalah fitnah Pak Tua Fitnah tidak pernah mengenal bentuk dan rupanya Pak Tua Hei Muel Aku bukan mau mendengar khutbah kau tau Abang Muel Tidak 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 Muel, Muel. Kenapa, Mak? Mak tahu, Muel, ada sesuatu yang merusinkan pikiran kau. Sejak dua, tiga hari ini, kau asyik berdiam diri saja, Muel. Apa masalah yang kau hadapi, Muel? Tak ada apa-apa, Mak. Mustahil. Mustahil, Muel. Jangan kau cuba menyediakan sesuatu dari Mak. Mak ini bukannya baru hidup kemarin. Entahlah, Mak. Muel kesal dengan sikap orang-orang kampung kita ini. Terlalu menurut dan tunduk pada yang salah. Termasuk dengan diri patua sendiri, Mak. Sedangkan penyilingan itu jalak-jalak di depan mata mereka. Maksud kau, Muel? Si Harun. Tidak layak dijadikan ketua, Mak. Eh, bukankah dia anak ketua kampung? Mengapa kau cakap macam itu, Muel? Orang macam mana lagi yang kau kerendaki? Berapa sudah ketangku yang tercatat di sini? Tidak, 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 Ketua. Si Harun Hero ini bukan mau dari dalam kepala otak kau. Bodoh. Tapi, dia mau dari dalam buku catatan kau tuh. Paham? Oh, Encik Gomor, ya? Boleh kau tolong jemurkan kain-kain ini, ya? Jangan, Rune. Tak baik kalau dilihat orang. Apa itu tidak merusakkan kampung kita, Mak? Ibu bapak dia lebih tahu dari kita, Muel. Tapi, Mak, dia terpilih akan jadi ketua adalah kandak orang-orang kampung juga, Mak. Mak, apa Mak suka anak kemenangan Mak jadi korban kegenasannya, Mak? Jawab, Mak. Jawab. Apa yang boleh Mak buat, Muel? Kau pun tahu keadaan Mak sekarang. Tapi, Mak boleh beritahu pada Pak Tua kedudukan perkara yang sebenarnya. Yalah. Nanti, Mak berjumpa dengan Pak Tua kau. Pergilah, Mak. Terangkan kepada Pak Tua tentang konsep negara merdeka. Jujur, cekap dan amanah. Selain dari MIB itu, Melayu Islam beraja, Mak. Mak ingatkan? Ya, Mak masih ingat. Ya, Mak masih ingat. As-salamualaikum. As-salamualaikum, Pak. Ass-salamualaikum, Pak Bussu. Waalaikumsalam. Eh kau, Jalil. Ya. Apa hal? Begini, Pak Bussu. Pak Bussu diminta datang sekarang juga. Tuan Haji Kapar, pengurus keadaan sikat kita itu tidak kena tikam. Alhamdulillah, Minjalik. Tunggu sekejap, ya. Aku pakai baju dulu. Tunggu sekejap. Eh, apa puncahnya sampai bertikam-tikam pula? Siapa yang menikamnya? Begini, Pak Busu. Pengurus kedai serikat kita itu, Tuan Aji Gapar, meminta menjelaskan semua utang-utang si Harun ini. Sekarang saya tak silaplah. Utang si Harun ini sudah meningkat 1260 sen. Tetapi si Harun enggan membayarnya. Terjadilah perkeliaan di antara si Harun dengan Tuan Aji Gapar. Si Harun lah yang menikamnya. Eh, si Harun? Ya Allah, si Harun yang menikamnya? Ya. Eh, bagaimana lukannya? Parah tak? Di perut, di belakang karena tikam. Nasib baik Tuan Aji Gapar itu gemuk. Macam Pak Busu. Kalau Tuan Aji Gapar itu kurus macam saya ini, hih, ngeri saya buatnya Pak Busu. Apa sudah dihubungi pihak yang berkenaan? Sudah Pak Busu. Cikgu Muel lah orangnya yang cepat balik Aji Gapar. Eh, mari kita ke sana cepat. Muel, kalau ada cuti panjang itu, jenguk-jenguk lah kami di sini. Iyalah, Mak. Insya Allah, Mak. Saya pun cuba untuk minta tukar kemari, Mak. Iyalah, jika dibenarkan, Mak. Iyalah, Bang. Lebih baik tukar sini. Bang, Bang. Kalau Bang pulang nanti, belikan Bidin kasut baru ya, Bang. Kasut lama yang Abang beli dulu itu, dah koyak, Bang. Bidin terpaksa pakai slipper Jepun ke sekolah. Iyalah, Bidin. Nanti Abang belikan. Tapi, janji. Kau mesti belajar sungguh-sungguh. Okey? Eh, Mak. Mak. Bang. Itu. Baiklah, Mak. Saya balik dulu saja, Mak. Eh, kau tak tunggu Pak Tua kau, Muel. Muel. Jangan begitu, Muel. Jangan diikutkan sangat hati yang panas itu. Muel tak marah, Mak. Muel tak marah, Mak. Tapi, malu dituduh yang bukan-bukan. Aku tahu, Pak Tua kau itu. Dia cuma begitu saja. Takkanlah dia sampai hati. Sudah Mak terangkan segelalanya padanya. Tapi, bukan buat hati. Kita terdidik di bandar. Pegolan pun sama seperti orang bandar, Mak. Lagipun, tidak semua orang di bandar itu rusak akhlaknya, Mak. Mereka juga ada meruah seperti kita, Mak. Mari, Kak. Kau nak balik, Muel. Maafkan aku, Muel. Karena ketelunjuranku tempoh hari. Pak Tua, menerima maaf itu senang, Pak Tua. Tapi, kalau bakal seorang ketua, tahu menerima, dan tidak mau menyelidik, itu namanya tak adil, Pak Tua. biarlah kesilapan itu sebagai satu pengajaran bagi Pak Tua untuk menempuh era baru di zaman Mardika ini, Muel. Baiklah, Pak Tua. Mak, saya balik dulu, ya. dan kau, Bidin. Jangan lupa, belajar rajin ajur, oke? Baik, Bang. Bang, kalau sekolah cuti, balik, ya, Bang. Baiklah. Muel, kalau ada waktu, baliklah. Kami sangat memerlukanmu. Dan, kalau dapat, minta tukarlah kemarin. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Kasih yang dulu tinggal dalam mimpi, Kasih yang baru simpan di hati. Kasih yang dulu tinggal dalam mimpi, Kasih yang baru simpan di hati. Selat terduluh lautan tenang, Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.